Persidangan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SJL, kembali digelar hari ini. Agenda sidang hari ini masih pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan 5 pejabat Kementerian Pertanian sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Mereka yang diperiksa adalah Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi, Dirjen Horty Prihasto Setianto, Kabak Umum Dirjen Horty Andi Muhammad Idil Fitri, Kabak Umum Dirjen Tanaman Pangan Kementan Edy Eko Sasmito, dan juga Sesdijen Tanaman Pangan Bambang Pamuci. Saksi Prihasto Setianto mengungkapkan jika tidak mematuhi arahan Syahrul akan dibebas tugaskan. Dalam perkara ini, Jaksa KPK menduga Syahrul menerima uang Rp44,5 miliar, hasil memeras anak buah dan direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Uang puluhan miliar tersebut diduga berasal dari para pejabat eselon 1 di kementerian yang ia pimpin. Uang tersebut juga disinyalir bersumber dari anggaran masing-masing direktorat yang ada. Baik ya, saudara saksi berlima, selanjutnya saudara sudah dipanggil nama tapi dipanggil saksi ya. Florikultura dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hortikultura. Kalau dibawah saksi, selain selaku dirjen, siapa bawahan saksi saat itu? Ada direktor sayuran dan tanaman obat, ada direktor... Apakah saksi mengetahui juga ada ancamannya, isilahnya dibebas tugas ke atas isilah kalangan saat itu? Ya, kami mendengar ada beberapa eselon 2 yang kami lihat yang sempat dinonjolkan. Eselon 2 siapa itu? Ya, salah satunya yang kami pernah tahu dari Direkturat Jenderal Perkebunan, terus dari... Ada, kalau nggak salah Direktur Pak Saleh Mutar kalau tidak salah. Pak, pernah secara tidak langsung memperoleh ancaman atau paksaan dari Sahrul Yassin Limpo, seingat saya pernah dikumpulkan bersama dengan para eselon 1 lainnya di ruangan yang bersangkutan. Pada saat Pak Sahrul Yassin Limpo menyampaikan dengan kalimat, apabila saudara-saudara tidak sejalan dengan saya, silakan mengundurkan diri. Pemahaman saya atas penyampaian tersebut adalah Sahrul Yassin Limpo meminta eselon 1 yang merasa tidak mampu untuk loyal dengan dengan bersangkutan, diminta untuk mengundurkan diri. loyal maksudnya mampu memahami permintaan Sahrul Yassin Limpo terkait iuran yang diminta untuk kebutuhan non-budgeter Sahrul Yassin Limpo. Benar ini? Ya, itu... Yang ini yamanan. Jadi yang secara langsung tidak ada.